Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat buat teman-teman dan keluarga Kita harus tetap semangat menjalani hari demi hari Dan dengan saya Bung Ropan Saya tetap akan berbicara Menginformasi tentang perkembangan Bagaimana tim U20 di tangan Sintayong berlatih di Antalia Sekarang Gus melakukan uji coba Di beberapa pertandingan Mungkin ada 3-4 pertandingan Nantinya akan di uji coba oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan Sebelum mengakhiri latihan di Antalia Pada 5 Nohember yang akan datang Dan bertolak ke Malacca Spanyol Dalam rangka pembentukan tim ini Tim U20 yang dipersiapkan ke putaran final di Uzbekistan Pada Maret 2023 dan Piala Dunia Di U20 Di mana kita menjadi tuan rumah Tim kita sudah menjalani pertandingan Kemarin itu Menghadapi tim setempat Dalam rangka uji coba Ini menghadapi tim Cakaliki Spor Dan Pasukan STY Memenangkan laga Dengan skor 21 Ini oke buat kita Walaupun sebenarnya lawan tidak kuat-kuat amat Dan itu juga Diakui oleh STY Secara kualitas tentunya pemain U20 kita lebih baik Namun Bagi Cakaliki Spor ini Mereka memberikan perlawanan Karena ini kan tim senior di Antalya Yang menjadi lawan kita Dan STY disini Ingin melihat memang Bagaimana cara bermain tim asuhannya Terutama dalam Bermain di Bertahan Kemudian di lini tengah Dan juga sampai di lini depan Yang dibutuhkan oleh STY disini sebenarnya Adalah kerjasama tim Bagaimana kekompakan yang ada di lapangan Komunikasi yang harus berjalan Dan semua pemain harus bisa Bergerak tentunya sesuai dengan keinginan dari STY Itu yang dia lihat Memang fisik paling utama dan mental Itu pasti Terus digenjot setiap hari Tapi selalu STY bisa Memotivasi timnya Untuk bola itu mengalir dengan baik Disini yang ditekankan juga adalah passing Karena kan selama ini kekurangan juga bagi tim kita Itu adalah bagaimana passing dengan baik Tidak boleh Banyak salah dalam hal passing Ini yang harus Yang terus Digodok oleh STY Karena kalau passing kita bagus Penguasaan bola kita enak Pemain-pemain juga tidak takut bermain Bermain dengan enak Dengan santai Menikmati permainan Tentunya ini jauh lebih bagus Menghadapi Setiap lawan Karena akan pertandingan baik di putaran final Pila Asyadi Uzbek Sampai Apalagi bicara di piladunya Itu semua lawan Seperti yang saya bahas kemarin itu Lawan-lawan itu kuat Semua Jadi ini penting bagi STY Untuk menerapkan Tiga poin Yaitu fisik Mental Dan bagaimana Penguasaan bola Dengan passing-passing yang Oke Dan menghadapi Cakaligi Sports Menang 2-1 Ya pemain-pemain Berusaha tampil dengan baik Itu yang paling penting Tidak banyak memang untuk mereka Bisa mencetak gol Misalnya sampai Mungkin 5 gol disana 6 gol Karena yang perlu Yang STY lihat adalah Permainan-permainan yang Dilakukan dengan transisi Permainan Tentunya Kemudian Membuild up serangan Dari bawah Ketika kita mampu Menguasai bola Itu yang ingin dia lihat Dia ingin mencari Kelemahan-kelemahan Yang ada di tim U20 kita Untuk dibenahi Bukan kelebihan Kalau kelebihan itu kan sudah Bonus dan luar biasa tentunya Tapi Dia ingin melihat Di mana sisi-sisi lemah Di setiap posisi yang ada Di lini belakang Tengah Sampai depan Untuk kemudian Ia benahi Bersama dengan tim Kepelatihan Nah 2 gol Tim Indonesia Atau tim U20 Ke Cakaliki Sports ini Itu yang berlangsung Di lapangan Kepinski Hotel ya Football Di Antalya Tentunya di Turki Pada 24 Oktober kemarin Itu diciptakan oleh Ginanjar Jadi pada menit ke-17 Kita unggul 1-0 Dan kemudian ada Ricky Pratama Yang Membuat kita bisa Menang dengan 21 di menit Ke-85 Jadi tidak disebutkan Di sini gol balasan Dari Cakaliki Sports Tetapi 2 gol saja Dari Ginanjar Dan Ricky Pratama ini Yang membuat kita menang Jadi bagi STY Tentunya dia belum puas Melihat ini Karena lawan kan tidak begitu Kuat Menurut STY Masih Agak lemah Dan mereka perlu Untuk mencari lawan yang baik Setelah ini Nah pada tanggal 26 Pada Rabu nanti Ini akan ketemu dengan tim Yang pasti sepadan Ini Ini berimbang Di mata STY Dia ingin Menjajal tim U20 Turki Tim nasional Turki Tapi U20 Walaupun Turki itu Tidak lolos Keputaran final Piala dunia Yang akan berlangsung Indonesia Tapi tetap STY melihat Ini pertandingan yang bagus Buat tim asuhannya Untuk melawan Dengan tim U20 Setempat Dan STY mengatakan Dan STY mengatakan disini Kalau saya bisa melihat Seusai pertandingan Sebenarnya pertandingan itu Berjalan Lumayan bagus Walaupun sudah dikatakan Lawannya tidak kuat Kuat amat Tapi dia senang Bahwa pemain Bisa menjalankan Apa yang dia inginkan Di lapangan Kemudian Dia masih ingin terus Bisa memenahi Tim ini Terutama serangan-serangan Dari kedua flank Dari kedua sisi Sayap Untuk lebih Intens Dilakukan Kemudian bagaimana Umpan-umpan terobosannya Yang harus lebih Matang Lebih akurat Yang Harus ditampilkan Oleh Rabani Tasnim Dan Kawan-kawan Selama berada Di Turki Nah STY juga ini Dalam latihan Yang ada Dia juga Coba untuk fokus Disini Untuk Ke skill Dasar Dari permainan Yang Dia terapkan Dan Dia mengatakan Bahwa Latihan game Juga itu Perlu setiap hari Dilakukan Di samping Tetap Dengan Fokus paling utama Adalah Menggejos stamina Pemain-pemain kita Fisik yang terus Dia lakukan Semoga pertandingan Melawan Tim U20 Turki ini Bisa berjalan Dengan baik Sesuai dengan harapan Tentunya Bagi STY Bahwa Ini lawan yang bagus Buat Ronaldo Kuate Dan Kawan-kawan Dan Mereka harus tampil Lebih baik lagi Dibanding Penampilan Melawan Cagaliki Sports Itu yang Untuk pengurusan 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 naturalisasi Semoga semua bisa Berjalan dengan Baik Dengan ketambahan Pemain-pemain Naturalisasi ini Sambil menunggu lagi Beberapa pemain Yang Akan datang Tim U20 Info lainnya Tentunya Tentunya tentang Banyak yang meminta Untuk profil Dua pemain Justin dan Ivar ini Untuk kita Bicarakan Disamping Tentunya Pengundian Grup Di U20 Nantinya Pada 1-18 Maret 2023 Dengan Bung Ropan Ciao